Pemirsa petugas Perum Perhutani KPH Ngawi bersama Satres Krim Polres Ngawi berhasil mengamankan ratusan batang kayu jati dari pelaku pembalakan liar. Kasus pembalakan liar ini diduga melibatkan sejumlah oknum pegawai perhutani. Sebanyak 150 batang kayu jati hasil illegal logging diamankan oleh petugas perhutani KPH Ngawi dan Satres Krim Polres Ngawi. Dari kasus ini petugas berhasil mengamankan sejumlah pelaku baik dari masyarakat sipil dan juga melibatkan sejumlah oknum pegawai perhutani Ngawi. Kasus illegal logging ini terjadi pada tanggal 11 November lalu di petak 68 RPH Pucung Kedawak Selatan saat proses penjarangan atau tebangan. Saat ini kasus telah ditangani Satres Krim Polres Ngawi sedangkan untuk oknum pegawai perhutani yang terlibat juga masih dilakukan pemeriksaan secara internal. Sesuai dengan prosedur yang ada di internal kami pun akan melakukan pemeriksaan secara internal. Karena bisa diduga cukup bisa diduga adanya keterlibatan oknum dan tentunya perhutani KPH Ngawi akan bertindak tegas terkait dengan permasalahan ini. Karena beberapa kali dugaan-dugaan ini sudah disampaikan, diinformasikan oleh masyarakat dan tentu kita akan menggali bukti yang cukup untuk bisa juga bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang ada di dalam tubuh perhutani KPH. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.